Intro Vincent, binatang tahun berikut ini adalah pasangan yang adem ayam gitu Udah adem ayam banget Kalo liat mereka baru tuh kayaknya adem banget Enak, tanpa ada terpaan gosip-gosip miring Liat cowoknya kan lo, kalo gue liat ceweknya Liat ceweknya tuh adem, kalo lu liat cowoknya kan Enak aja Langsung kita sambut ini dia, Riri Dwi Ariyanti dan Aldi Brakis Ganteng dan cantik banget Oh iya Pasangan yang pas ini, udah lima tahun menikah? Dari 2010 Telah dikaruniai Alana dan Alessia Iya Dua-duanya cewek ya? Cewek-cewek Berarti masih harus ada cowok satu dong? Tiga dong cewek, Adira, Alana, dan Alessia Yang paling besar umur berapa? Yang paling besar, Dira baru ngeren lang tahun yang ke-16 Oh iya selamat ulang tahun Yang paling kecil? Yang paling kecil mau tiga tahun Mau tiga tahun, berarti nambah lagi cowok nih ya kayaknya ya Gimana sayang? Seru juga sih Perbedaan usia menurut kalian menjadi sering menjadi masalah kah di dalam hubungan? Kalau gue sih enggak ya, gue karena apa ya? Bintang tamunya siapa? Lu pernah nanya ke gue sih Coba Aldi yang jawab dulu Apa? Kita beda sih, enggak jauh sih Cuma 15 tahun 15? Iya Wow Lu berapa? 16 Nama ketawa Desa aja ketawanya Betul, desa juaranya Iya, iya Terus-terus sih, beda 15 tahun 16 tahun Lumayan lah Lumayan lah ya Jadi lucu aja kadang-kadang Kalau kita ngebahas misalnya Sesuatu apa gitu Film Apa lagu gitu Suka agak-agak Gini Agak beda Siapa itu? Siapa itu? Tapi itu seru-seru Biar kita lintas generasi Tapi siapa yang kebawa siapa? Kalau desa kan bini yang kebawa ke desa Bini yang dia wasa banget Tidak sesuai umurnya menurut dia Kalau bintang daripada gue ya Gue sih Kalau kalian Aldi kah yang memudahkan diri Atau Ririn yang Mendewasakan diri Gue yang kebawa tua sama Ririn sih Kebawa tua Mungkin kebawa gila kali ya Tidak tetap pada ini sendiri-sendiri aja ya Aldi, Aldi Aku, Aldi Tapi ya Seaman di Ya ketemu aja Tapi gak harus Mencoba menjadi Aldi sumur aku Aku sumur Aldi Kalau kita lihat mereka Seperti desa tadi bilang Kayaknya ini adem ayam Terima tahun pernikahan Kita mau tes kejujuran mereka Benar Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus jawab dengan jujur Kita masuk ke Jawab jujur kali Ya sudah masuk Gimana nih? Aldi sini Ririn sebelah sini Oh ini pada hitam-hitam Ririn Kalau misur lagi Baiklah Contoh pertanyaan Jawab dengan jujur Contoh misalnya Vincent Desa Kapan terakhir kali kamu mencium istri kamu? Jawab jujur Tadi sebelum pergi Ngapain cium-cium? Loh istri-istri gue Oke jawab pertanyaannya Seperti jawab jujur Baru jawab ya Untuk Ririn Jawab jujur Kesan pertama saat melihat Aldi Jawab jujur Bye Bye Kalau gue cakep ya Kalau gue Ingat bahasanya Kesan pertama cakep gitu Dia baik Wangi gitu Kayaknya Kayak lembut gitu loh Orangnya ini baik banget Lembut Terus yang kayak tulus Iya yang kayak gitu Baik ya itu kan Dia lembut memang orangnya Lembut Sering dibekep pakai daun paya Kayaknya Gitu Dia kalau jalan begini ya Saking lembut Saking lembutnya Itu sih gemulai Beda 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 ya Beda ya Saat pertama kali Di-add oleh Ririn Di-add oleh Ririn di Facebook Tau gak kalau Ririn itu adalah Anti-sinetron Jawab jujur Tau tapi gak pernah nonton Tau tapi nonton Tapi sudah tersenat juga dengan kecantikan Ririn ya Iya Belum pernah lihat fotonya sih Cuma waktu itu kan Kan kalau Facebook kan melihat Fotonya kecil ya Udah Ketajakan dulu banyak kan Bohong Udah 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 ya Udah 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 Kamu renom buat dia buat aku Enggak Koren Oke Untuk Ririn Namanya juga Cengdem Apa tuh Cewa random Untuk Ririn Duluan Ririn yang tertarik sama Aldi Atau Aldi duluan Ayo Jawab jujur Pasti gue lah gue yang ngeliat duluan Aku juga suka kamu Dulu gue pertama kali lihat kali ini Ini cakep banget cowok gitu Iya bener Untuk Aldi jawab jujur Pernah beli barang-barang tanpa sepengetahuan Ririn gak Wah ini sering terjadi pada Jujur pernah Hmm Banget Pernah banget Sebel kan Kan gini ya Kalau anak band itu kan Suka ngeliat alat musik itu Suka Oh iya Bener Yang aja udah itu lah Alat-alat band ya Tapi Ririn support gak Kalau dia beli-beli alat band Gak apa-apa Gak apa-apa ya Tapi gue gak suka aja Kalau gak bilang duluan Aduh Kan jatah-jatah gue Iya bener Suka kurang-kurangin jatah gue kan Ngomong nih kali dong lo Untuk Ririn jawab jujur Aldi suka banget Kagetin aja Tolong minat serius nih Orang kan nonton begini aja Disambil nyemiliin rambut Habis jadinya Untuk Ririn jawab jujur Aldi suka banding ngurus rumah Atau ngurus anak atau enggak Jawab jujur Ngurus rumah enggak Ngurus anak iya Ngurus rumah maksudnya bersih-bersih Ngurus rumah enggak Untuk kalian jawab jujur Cerewetan Aldi atau Ririn Jawab jujur Iya Ririn Ririn Untuk Ririn Hal teromantis apa yang pernah Aldi lakukan Nah ini Waktu itu Dia ngelamar Terus tau kan Hayalan-hayalan cewek-cewek gitu Yang masih muda-muda gitu Bisa kecil-kecil kan Kalau dilamar pengen banget Kayak kalau cowok tuh ngelamar bertekuk lutut Kayak gitu-gitu Terus Kan umur-umur aku waktu itu kan seneng banget Kalau kayak cowoknya kayak bertekuk-tetuk gitu Terus Untuk Aldi Bagian fisik mana yang paling Aldi suka dari Ririn Jawab jujur Mata Mata-mata emang bagus Ririn ya Iya Masa itu doang Saya semua doang Dari awal gue pertemuan itu Begitu ngeliat matanya gue langsung Kehipnotis Ini Romira Pfeil atau Ririn Cik? Liat matanya tiba-tiba Jawab jujur Bohong enggak ya? Enggak sih Enggak pernah bohong ya? Itulah namanya rumah tangga tuh Jangan sampai bohong Udah Sekali melancung ke hujan Seumur hidup orang tak percaya Itu dia Kalau lu udah bohong sekali Lo gak akan bisa dipercaya lagi Susah Lo gak curhat kan? Ini gak curhat Enggak 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 pernah bohong Oke ini Dua lagi nih Untuk Aldi Kalau lagi berantem Siapa yang minta maaf duluan Biasanya? Jawab jujur Biasanya Karena gue orang yang sportif Pasti gue Selalu minta maaf Gue selalu minta maaf Enggak Kalau dia gengsi Dia diam Kalau aku tuh katakan Ini yang jawab siapa gue? Bebas Bebas Langsung di counter loh Jadi yang minta maaf Ririn duluan Iya Ya kasih lah Oke ini kayaknya berantem Oke untuk Ririn Siapa yang maunya paling siang? Jawab jujur gue Hari ini mau lebih siang Serius ya Iya dong Dia kan punya rutinitas pagi ngantor Jadi dia pagi udah bangun Ya kesian lah Kalau lagi syuting gitu kan Ulang jam berapa Terakhir-terakhir untuk Ririn Pahal sebelumnya kalau Aldi udah ngapain? Jawab jujur Acuh Wah Oh dia suka cuek Gaya-gaya cuek gitu Dia kayak gini-gini Itu kesel ya Gini-gini Di tengoknya kayak Iya-iya Tanya gitu Tapi kursi Kursi makin turun Ririn Eh gue satu pertanyaan boleh gak? Ya boleh Buat dua-duanya Untuk Ririn Lebih suka Nanya-nanya boleh gak usah pengen-pengen gue gak? Oh iya Oh iya Oh kalau gitu ngomong dong Biar adil Buat Ririn Lebih suka ngeliat Aldi jadi orang kantoran Atau jadi anak band? Nah ini Begitu juga sama Aldi Lo lebih suka menjadi orang kantoran Atau menjadi anak band? Aku kenal dia Dia udah kantor Oh kamu kenal sama dia? Ya pasti suaminya Lupa-lupa Sayang kita pergi cepat-cepat dari sini Sekarang ini kantoran ya Kantoran Kalau Aldi lebih suka jadi anak band apa pekerja kantoran? Kalau sekarang kantoran Tapi Deep inside your heart Musik itu kan gak bisa hilang kemana aja kita pergi Cakep banget Iya tapi kalau dia lagi nyanyi aku suka Aku suka banget Kalau ngeliat dia lagi pegang alat musik sekalipun suka Lebih suka pegang alat musik pegang kamu Oke kalau betul Jawaban-jawaban jujur Aldi dan juga Ririn ya Sekarang langang-langang kita tunggu anak keempatnya berarti ya Ada cowok ya Pengen cowok kan? Iya tapi jangan kaya kalian ya Gila ya Gak punya aduk ayam selalu Oke baiklah ya Terima kasih Aldi Terima kasih Ririn Setelah kita sampai lagi tetap di Tuna Show Dia walaupun apaan tak kata kan tapi rambutnya kaya mau dikusnai dia Terima kasih